Halo, jumpa lagi dengan saya Naim Arkananta di Ahmad Dahlan Project. Di edisi kali ini saya ingin membacakan satu tokoh penting di Sulawesi Selatan, Abdul Kahar Musakar, dari pejuang ke pemberontak. Sebelumnya, saya ingatkan bagi yang baru melihat channel ini untuk subscribe terlebih dahulu dan berikan like dan tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini. Kahar Musakar adalah tokoh utama dari gerakan separatis Darul Islam yang berlangsung paling lama di Sulawesi Selatan. Gerakan ini berlangsung sekitar tahun 1950 hingga tahun 1965. Gerakan Darul Islam di Sulawesi Selatan adalah gabungan tentara Islam Indonesia, pimpinan Kartoswiryo dengan tentara keamanan rakyat, pimpinan Kahar. Abdul Kahar Musakar lahir pada tanggal 24 Maret 1921 di Lanifa, Palopo, Duhu. Ia lahir dari keluarga terpandang karena dianggap sebagai towarani, orang yang berani, orang yang berada, toungka, dan orang kaya atau tosugi. Pada masa remajanya, Kahar biasa dipanggil Ladomeng. Pada usia 17 tahun, ia ke Surakarta melanjutkan pendidikannya. Di Pulau Jawa, para pemuda asal Sulawesi Selatan membentuk organisasi sebagai kekuatan pemuda untuk berjuang melawan penjajah Belanda. Salah satu organisasi yang dibangun adalah KRIS, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi. Dalam organisasi itu, Kahar menjadi sekretaris. Pada tahun 1945 hingga tahun 1947, keadaan perlawanan di Sulawesi Selatan berlangsung penuh tekanan dari Belanda. Salah satu peristiwa yang berdarah yang dilakukan Belanda adalah pembunuhan besar-besaran yang dilakukan Kapten Westerling bersama pasukannya. Di Yogyakarta, beberapa di antara pemimpin gerilya berhasil memasuki jajaran perwira menengah di lingkungan rarkas besar tentara. Salah satunya ialah Kahar dengan pangkat Letnan Kolonel. Kemudian ia diangkat menjadi komandan pasukan Tri Sulawesi Selatan. Namun, kemudian Kahar mengalami berbagai peristiwa yang mengecewakan sebagai seorang perwira yang menginginkan karirnya berkembang. Pada tahun 1949, Kahar mengutus orang kepercayaannya ke Sulawesi Selatan untuk memorganisasikan para pejuang di Sursel dalam Perorganisasi Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan, KGSS. KGSS menuntut agar para bekas pejuang diresmikan dalam lingkungan ABRI secara keseluruhan dan membentuk Brikade Hasanuddin dan Kahar menjadi komandannya. Tuntutan itu tidak pernah diterima pemerintah. Kahar kemudian merubah nama gerakannya dengan Tentara Keamanan Rakyat. Kahar dan pasukannya kemudian menyatakan diri menjadi bagian dari NII pimpinan Kartosi Wiryo di Jawa Barat. Kahar memproklamasikan Sulawesi dan daerah Indonesia Timur termasuk Irian Barat sebagai bagian dari NII. Proklamasi itu dilaksanakan di Pasui Kabupaten Enrekang. Perjuangan Kahar hanya eksis di hutan-hutan pegunungan Latimojong. Masyarakat sekitar Latimojong menyematkan pasukan Kahar dengan sebutan gerombolan. Pada tahun 1957, pemerintah mengajak Kahar dan pengikutnya kembali ke pangkuan NKRI. Namun tidak berhasil, maka pemerintah mengambil tindakan dengan kekuatan militer. Pasukan operasi Tumpas Kilat berhasil mengakhiri pemberontakannya. Seorang pejuang yang berbalik menjadi pemberontak tergeletak dengan berondongan pelor yang menembus tubuhnya. Kahar ditembak mati pada hari raya Idul Fitri. Jenasahnya dikenali dari tai lalat, gigi emas, dan celana dalam. Kahar tertembak pada 2 Februari tahun 1965 setelah kawasan di sekitar sungai Lasolo dikempung dan disisir pasukan Siliwani. Keberadaan gerakan Kahar Musakar tidak membawa kedamaian bagi rakyat sipil. Kematiannya mengakhiri perjalanan panjang sebuah pemberontakan yang menyebabkan jatuhnya korban yang tidak sedikit. Sekian cerita sejarah yang saya bacakan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan saya Naik Markananta. Salam.